Intro Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Abhan, meresmikan Kampung Pengawasan Pemilu Tahun 2019 yang terletak di Desa Silolama, Kecamatan Silolaut, Kabupaten Asahan. Sebagai bentuk sosialisasi, Ketua Bawasul Republik Indonesia dan Sumatera Utara serta Bawasul Kebupaten Kota melaksanakan pawai berkeliling desa menggunakan mobil hias ikan raksasa yang merupakan ciri khas dari desa tersebut. Kampung Pengawasan Pemilu ini merupakan bentuk partisipatif masyarakat desa dalam menyambut pesta demokrasi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada tahun 2019 yang akan mendatang. Warga desa Silolama memberikan pesan moral di sepanjang jalan desa untuk mengajak masyarakat menghindari politik uang dan sara serta turut mengawasi jalannya pemilu. Abahan, selaku Ketua Bawasul Republik Indonesia, sangat mengapresiasi gagasan yang dilakukan warga. Nantinya berharap Kampung Pengawasan dapat menjadi contoh desa lainnya. Pertama, Abah Wasul mengapresiasi ya kepada masyarakat. Masyarakat, 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 masyarakat ini dan juga bersama dengan masyarakat. Dan ini adalah bentuk depan disipasat yang luar biasa dan yang merupakan siologi. Dan kami tadi melihat bahwa di tanah kiri ada beberapa pesan-pesan moral yang ditulis oleh masyarakat yang kesadaran, siwadaya atas pesan-pesan moral itu mudah-mudian itu bisa nantinya menjadi peningkat bagi penyelenggara, peserta, dan masyarakat untuk menyesuaian pemutu-pemutu. Artinya apa? Satu contoh misalnya pesan tolak penelitif uang, tolak ujian keputian, ujian kampanye, tolak fitnah jenam kampanye, mudah-mudahan itu bisa semuanya akan dihamalkan oleh Sertan dan penyelenggara pemilu untuk menjaga hidup kita seminggu-jumat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Tribalatau TV, Salam Dibata. Terima kasih telah menonton!